Jepang sebut Antoni Ginting adalah musuh terbesar Kento Momota Pebulu tanggis tunggal putera asal Jepang, Kento Momota, yang menyapu 11 juara dalam satu musim tahun lalu melambui rekor juara legenda asal Malaysia, Lee Chong Wei, yang dicetak musim 2010 dengan 10 gelar Di sektor tunggal putera, ia bangga dengan penampilannya dan mengalahkan semua pemain top dunia tetapi baru-baru ini media Jepang telah menamai saingan terbesar Momota yang saat ini menjadi pemain peringkat 6 dunia asal Indonesia yaitu Antoni Shinitsuka Ginting Tahun lalu, Momota hampir mampu mendominasi lapangan bulu tanggis tunggal putera Dari final hingga akhir tahun, ia memenangkan tidak hanya 11 kejuaraan tetapi juga memenangkan penghargaan pemain putera terbaik di tahun yang sama Pada Januari tahun ini, ia bermain di tunamen BWF World Tour Super 500 di Malaysia Master 2020 di final, ia sukses mengalahkan mantan juara dunia asal Denmark, Victor Axelsen dan menulis rekor 12 kemenangan terakhir Itu juga kemenangan pertamanya pada tahun 2020 sebelum kecelakaan beberapa jam di jalan tol menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur membuatnya harus absen lama hingga saat ini Media Jepang, Badminton Spirit menulis bahwa lawan terbesar Momota adalah Ginting Dalam rekod pertemuan, mereka telah bermain sebanyak 15 kali Momota menang 11 kali, sementara Ginting hanya bisa menang 4 kali Namun, setiap kali kedua pemain bertempur, mereka akan menimbulkan konflik yang besar Tingkat pertempuran yang indah dan menegangkan tidak akan hilang dari masa lalu dan dipandang bisa menyamai persaingan klasik antara Li Chongwei versus Lindan Banyak penggemar juga menghubungkan nama keduanya dan memberi julukan Momogi Ginting 23 tahun yang tampil mengesankan sebagian besar para penggemar Jepang dalam permainan yang paling menghibur Ini terjadi di Turnamen Jepang Open 2019 ketika Momota memenangkan game pertama 21-13 Game kedua menjadi pertempuran yang solid bagi Ginting yang berhasil menyamai kedudukan menjadi 22-20 Momota akhirnya menyingkirkan Ginting di akhir penentuan dengan surak-surak para penggemar tuan rumah Setelah pertandingan, Momota mengaku bahwa jika dia bermain 5 menit lagi, ia takut pemenangnya adalah Ginting Sementara kemenangan besar Ginting atas Momota terjadi di final Turnamen Cina Open 2018 War Tour Super 1000 yang berlangsung menegangkan dengan strike game Mungkin itu saja berita yang saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!